Tora itu kan agendanya Bapak Presiden ya, Pak Presiden Jokowi dan tujuannya sangat baik ya untuk memberikan akses dan keberfiakan pada masyarakat. Jadi Tora itu artinya tanah obyek reforma agraria yang dalam kaitan dengan kehutanan itu adalah tanah-tanah yang ada di dalam hutan yang sudah dikuasai masyarakat ataupun yang bisa diberikan kepada masyarakat karena sudah hutan lagi misalnya atau sudah tidak produktif sebagai fungsi hutan, maka itu bisa diberikan pada masyarakat. Dan kita menyelesaikan itu sudah sejak 2017 awal karena keputusan finalnya pada September 2016. Jadi se-Indonesia direncanakan 4,1 juta, kita sudah cadangkan 4,8 juta. Dan sekarang kira-kira sudah siap 2,2 juta. Dan ini mungkin nanti untuk pertama kalinya kita lihat minggu depan mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir untuk menyerahkan kepada masyarakat. Jadi dari Tora ini masyarakat bisa mendapatkan kepastian bahwa, Oke saya ada di situ yang katanya dianggap hutan, lalu diputuskan oleh pemerintah, diselesaikan, sudah tidak menjadi masalah lagi. Kemudian berarti masyarakat merasa sudah pasti, oh ini tanah saya. Tapi karena tanahnya dari hutan, maka setelah mendapatkan keputusan bahwa itu betul-betul tanah yang dia bisa pakai, yang bisa dia miliki, baru setelah itu nanti dibuatkan sertifikat. Oh itu untuk lokasi penyerahan saja, kalau untuk se-Kalimantan sih. Kalau yang sekarang kira-kira yang disiapkan kira-kira 80 ribuan hektare. Tapi penyerahannya pasti bertahap ya. Tahap pertama kali ini kita akan lakukan di Kalimantan Barat untuk seluruh Kalimantan. Terima kasih ya.